Bismillahirrahmanirrahim Suatu hari, Ibrahim bin Adam Rahimahullah berlalu melewati pasar Basrah. Manusia pun berkumpul kepadanya seraya berkata, Wahai Abu Ishak, sesungguhnya Allah berfirman dalam kitabnya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagi kalian. Sudah sekian lama kami berdoa tapi tidak dikabulkan. Beliau menjawab, Wahai penduduk Basrah, hati kalian telah mati pada 10 perjalanan. Pertama, kalian mengenal Allah tapi tidak menunaikan haknya. Kedua, kalian membaca Al-Quran tapi kalian tidak mengamalkannya. Ketiga, kalian mengaku mencintai Rasulullah SAW tapi kalian meninggalkan sunahnya. Keempat, kalian mengaku memusuhi syaitan tapi kalian mencocokinya. Kelima, kalian mengatakan bahwa kami mencintai surga tapi kalian tidak beramal untuk memasukinya. Kenam, kalian mengatakan bahwa kami takut dari neraka tapi kalian menggadai diri-diri kalian untuk neraka. Ketujuh, kalian mengatakan bahwa kematian adalah benar adanya tapi kalian tidak bersiap untuknya. Kedelapan, kalian sibuk membicarakan aib-aib saudara-saudara kalian sedangkan kalian mencampakkan aib-aib kalian sendiri. Kesembilan, kalian memakan nikmat-nikmat Rab kalian tapi kalian tidak menunaikan kesyukuran kepadanya. Kesepuluh, kalian telah mengubur orang-orang mati kalian tapi kalian tidak mengambil pelajaran darinya. Diriwayatkan oleh Abu Nuwaim dalam Hilayatul Auliyah Jilid 8 halaman 15-16. Disebutkan juga oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami Bayan Al-Ilem, nomor 1220. Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalan untuk menemukanmu. Perhatikan pikiranmu karena itu akan menjadi perkataanmu. Orang yang menangis dalam sejujudnya tak perlu lagi menangis akan takdir dan nasibmu. Takdir itu dua hari, satu untukmu dan satu lagi untuk melawanmu. Aku tidak sebaik yang kau ucapkan tapi aku juga tidak seburuk apa yang terlintas dalam hatimu. Jangan biarkan dirimu berlarut-larut dalam kesilihan atas masa lalu. Atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.